Intro Seorang guru SD Negeri Rawabadak Selatan 11 Jakarta Utara mencari tiga muridnya yang hilang akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara malam tadi. Sejak subuh, Ibu Nurbaidi, guru SD Negeri Rawabadak Selatan itu pergi ke beberapa rumah sakit untuk mencari keberadaan para muridnya. RSUD Koja Jakarta Utara menjadi lokasi terakhir pencariannya. Meskipun ada kabar salah satu siswa ditemukan, namun Ibu Nurbaidi belum mendapatkan kabar di mana lokasi anak didik tercintanya. Dua anak laki-laki sekitar usia 9 sampai 11 tahun. Yang perempuan kelas 1 juga, usianya sekitar 9 tahun. Ibu terakhir kali mendapatkan kabar ketiga siswa ataupun murid Ibu ini lagi ada di mana dan posisinya sedang apa, Bu? Mereka sedang bermain, sedang tidak ada di dalam rumah, jadi ada di luar rumah. Tapi alhamdulillah sih info terkininya, anak yang bernama Iqbal sudah diketemukan, dilarikan ke rumah sakit, tapi belum tahu rumah sakitnya, rumah sakit apa, belum tahu. Rumah sakit Mulia Sari, rumah sakit Tugu Koja tidak ada. Ini Iqbal sudah diketemukan di rumah sakit, tapi belum tahu rumah sakitnya di mana. Fajri, kelas 5. Sejak malam, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah satunya, RSU D Koja untuk pertolongan pertama. Perkembangan terkini, korban luka yang mayoritas luka bakar dirujuk ke RSPP dan RSCM. Sementara korban meninggal diidentifikasi di RS Polri Kramatjati, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV